Pemirsa Menteri BUMN Rini Sumarno meresmikan pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Mesa, Manggarai Barat. Peresmian ini merupakan peresmian simbolis bagi 5 PLTS yang ada di NTT. Berangkat menuju Pulau Mesa dengan menggunakan KM Komodo, Menteri Rini yang didampingi oleh jajaran PLN mengunjungi Pulau Mesa yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Di pulau tersebut, rombongan kementerian disambut oleh para pelajar sekolah yang dengan entusias menyambut kedatangan Menteri Rini Sumarno. Dari 5 PLTS yang diresmikan, 3 diantaranya berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, yakni di Desa Pasir Putih atau Pulau Mesa, Desa Seraya Maranu, dan Desa Batu Tiga. Ada pula 2 PLTS lainnya terdapat di Desa Nucamolas, Kabupaten Manggarai, dan Desa Usulano di Kabupaten Rotendau. Kehadiran 5 PLTS ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan listrik untuk 1.114 pelanggan baru, dan prosentasi energi baru dan terbarukan di NTT menjadi sebesar 13,91 persen. Selain itu, Menteri Rini juga menyampaikan pentingnya listrik bagi kemajuan kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pembangunan daerah. Nah memang yang utama tadi dilaporkan di sini, biasanya juga pakai listriknya kan pakai diesel. Kalau pakai listrik itu, kosnya sehari bisa kumpul listriknya. Yang artinya 1 bulan bisa dihapus, sedangkan kalau pakai ini hanya 36 sampai 30 sampai 40 per bulan. Ini insya Allah dengan kemikian masyarakat bisa nabung, dan malahkan mungkin bisa usaha, sehingga kesediakan pada dasarnya ini adalah di pulau mensa, masyarakat di pulau mensa, bisa nabung. Kehadiran PLTS ini dirasakan warga sangat membantu dalam menghasilkan perubahan yang lebih baik, terutama untuk kehidupan sosial dan perekonomian mereka. Pakai genset. Pakai genset. Pakai genset. Pakai bensin. Berapa? Ya, lima liter itu harus keluarkan uang berapa, Pak? 50 ribu. 50 ribu ya, semalam. Semalam. Terus perasaannya sudah dapat listrik ini dari pemerintah dalam hal ini PLN itu bagaimana, Pak? Perasaannya. Peresmian 5 PLTS ini adalah salah satu wujud nyata BUMN hadir untuk negeri, di mana PLN turut mengambil bagian dalam mendukung peningkatan infrastruktur kelistrikan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Labuan Bajo, Yosef Mario Antognoni, Tim Ainews melaporkan.